Mas Fais, mungkin bisa dijelaskan bagi tribuners bahwa Odesa selama ini kan berbasis kalau tidak salah di Bandung Barat ya Mas ya? Di Bandung Utara, kawasan Bandung Utara itu ada tiga kabupaten Bandung Kota Bandung sebagian, jadi ini jurnanya kewilayahan Di sebelah utara Kota Bandung, tapi ini ikut Kabupaten Bandung Ikut Kabupaten Bandung, ini sudah sejak kapan Mas Fais untuk Odesa Indonesia ini? Kalau tahun itu 2016? Before afternya seperti apa Mas? Setelah para petani mendapat sentuhan dari Odesa Indonesia? Ya apa ya, kalau yang secara umum sih ini sebenarnya kan saya nggak layak menilai gitu loh karena saya tuh nggak punya target untuk menjadi sukses atau apa, enggak lah mestinya tanya ke petani-petani tapi begini, saya rekap secara objektif tanpa bermaksud sombong atau tanpa bermaksud pesimis juga bahwa beberapa orang ini bahkan mungkin belum sukses taninya tapi ini persinggungan tiba Pak Petani sering dikunjungi teman-teman wartawan sering duduk-duduk di rumahnya menanyakan hal itu merasa, mereka tuh merasa dimanusiakan kok ada tamu dari kota itu satu hal dari yang kecil-kecil saja yang saya hitung kok bapak ini yang dari mana? tentara ikut ke situ jadi mereka berkenalan berinteraksi itu merasa ya lebih-lebih lebih bangkit nah, kalau hasil pertanian dan lain sebagainya ya, ada yang bagus jalan ada yang gagal total dan nggak melanjutkan ada yang pelan banget gitu itu macam-macam ya karena tidak semua gitu tapi secara umum si krus gerakan kebaikan ini berjalan di desa Cikadut, Mekarmane, apa-apa ya dihitung dari jumlah pokoknya dihitung dari jumlah petani yang ikut terus menanyakan Pak kapan bibit saya mau nanam ini itu buat saya sudah luar biasa yang tadinya mereka menolak bibit untuk menanam bahkan di pohon-pohon ditebangi sekarang dengan adanya pohon-pohon burah yang kita pasok mereka mau nanam dan paham arah itu butuh waktu ya nggak lama juga kok paling ya 5 tahun terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax